Apa yang ada di benak Anda ketika mendengar kata Papua? Raja Ampat? Kalau begitu, kita sama. Bukan hanya alamnya saja yang indah. Papua juga menyimpan kearifan budaya lokal yang masih ada hingga di zaman yang serba modern ini. Lalu, apa kabar dunia pendidikan di Papua? Apakah pendidikan yang ada di sana juga sama dengan keindahan alamnya? Selama pandemi ini, sebagian orang tua di perkotaan sering mengeluh. Lelah mengajarkan anak-anak di rumah. Pusing harus berganti peran menjadi guru di rumah sebagai anak-anak. Namun, kondisi ini belum seberapa jika kita melihat dunia pendidikan di Papua. Banyak masyarakat yang sangat membutuhkan pendidikan untuk anak-anak mereka. Di sana masih banyak sekali sekolah-sekolah yang secara fasilitas dan sarana-prasarana masih sangat kurang. Jika digali lebih dalam lagi di daerah pedalaman Papua, lebih memprihatinkan. Bukan hanya fasilitas di sekolahnya saja, tetapi tenaga pengajarnya pun masih sangat minim. Terlebih lagi di masa pandemi seperti sekarang ini. Kondisi ini semakin membawa dampak serius bagi dunia pendidikan di Papua. Padahal, provinsi Papua terkenal kaya akan sumber daya alamnya. Bumi Cendrawasi. Itulah julukan provinsi yang berada di ujung timur Indonesia ini. Namun, kenapa hingga saat ini masih harus bergelut dengan kemiskinan dan dunia pendidikan. bela justru, bahasakejah dan per元ai. Terima kasih telah menonton Bagi kita yang tinggal di daerah Pulau Jawa, pasti sangat bersyukur, karena fasilitas, sarana, dan prasarana mudah kita dapatkan. Bahkan saat pandemi sekarang ini, kita bisa mendapatkan fasilitas internet gratis dari pemerintah selama pembelajaran sistem daring. Karena saat ini untuk menunjang pembelajaran selama di rumah tidak bisa terlepas dari akses internet. Bahkan bisa dibilang sudah menjadi kebutuhan dasar baik bagi masyarakat Indonesia bahkan dunia. Rasanya konsumsi internet itu sudah seperti kebutuhan biologis seperti layaknya kita makan dan minum saja. Akses internet kini menjadi permasalahan baru dalam dunia pendidikan di Papua. Karena masih banyak ditemukan daerah-daerah pelosok di Papua yang sulit untuk mendapatkan akses internet yang baik. Padahal permasalahan minimnya jumlah guru yang kompeten dan memiliki komitmen kuat serta akses sarana dan prasarana pendidikan yang juga minim, belum terselesaikan hingga saat ini. Kawasan pelosok di Papua memang sangat membutuhkan kepedulian lebih di bidang pendidikan. Karena jika merujuk pada konsep Ki Hajar Dewantara, muara pendidikan Indonesia adalah kesadaran untuk menjadi manusia yang berbudi pekerti dan bertanggung jawab secara sosial. Konsep inilah yang menjadi landasan yayasan tangan pengharapan untuk terus melakukan tindakan yang nyata dalam bidang pendidikan di pedalaman Papua dengan mendirikan feeding and learning center sebanyak-banyaknya. Salah satunya adalah FLC Yeretuar, berada di distrik Teluk Umar Kabupaten Nadire, Papua. Baru didirikan pada tanggal 23 Agustus 2020, setelah tim tangan pengharapan mensurvei desa ini untuk menderikan FLC pada tanggal 5 Juli 2019. Kondisi yang sangat miris dialami oleh anak-anak di desa ini. Dimana sekolah berjalan tidak normal selama 3 tahun karena tenaga pengajar yang tidak ada. Anak-anak ini hanya berkesempatan belajar satu minggu, lalu setelahnya libur berbulan-bulan. Masalah ini adalah masalah serius yang harus diatasi bersama. Sadar akan hal ini, Ibu Heni Christianus melalui yayasan tangan pengharapan mendirikan feeding and learning center baru di desa Yeretuar. Mengirimkan guru-guru berkompeten untuk menetap di sini dengan membawa misi untuk memberantas kebodohan di daerah pedalaman Indonesia, salah satunya ialah Papua. Hidup saya harus menjadi berkat Bagi orang lain Iranita Sitohang Salah satu guru pedalaman yayasan tangan pengharapan yang rela meninggalkan zona aman dan nyaman di perkotaan demi untuk mengajar anak-anak di kampung Yeretuar, distrik Teluk Umar, Kabupaten Nabi Re ini. Keputusan yang ia buat ini awalnya tidak dimengerti dan diterima oleh keluarganya. Kenapa dia memilih untuk menjadi guru di kampung Yeretuar yang ada di pedalaman Papua? Namun Ira menjelaskan pada keluarganya, kalau di pedalaman Papua, ia mampu mengerjakan sesuatu yang benar-benar dicintainya, yaitu mendidik dan berbagi inspirasi. Yang mana hal tersebut mampu memberi dampak langsung bagi masyarakat di tempat itu, khususnya anak-anak. Butuh waktu bagi Ira untuk membangun kedekatan dengan anak-anak di kampung Yeretuar ini. Karena mengajar di pedalaman tidak bisa dibandingkan dengan mengajar di perkotaan yang anak-anaknya sudah sadar akan pendidikan. Salah satu kegiatan yang dilakukan Ira untuk membangun kedekatan ini ialah mencari kerang. Bahkan juga berburu di hutan. Hai, selamat siang teman baik, sobat pedalaman. Dari saya, Ira, dan Rade dari FLC Yeretuar, guru Yayasan Tangan Pengharapan. Tadi pagi kita sudah selesai mengajar dan siang ini kita mau mencari makanan, yaitu biya. Kalau di kota mungkin kenalnya kerang dan jenisnya bonyat. Jadi di sini kita mau cari biya bonyat. Alat yang diperlukan adalah gata dan juga noken. Dan ini alat tambahan. Kalau orang kampung itu tidak perlu pakai ini dan ini. Tapi kita perlu karena di sini banyak agats yang kalau digigit luar biasa dan belum kuat untuk kena lumpur. Lumpurnya masuk ke dalam. Jadi harus pakai peralatan lengkap. Jadi, ayo ikut biar kita lihat bagaimana dapat berapa banyak kah biya bonyat. Semoga banyak. Oke, ini kita dapat satu biya bonyatnya. Ini dia. Setelah pencarian 5 menit, eh tidak, 10 menit, kita dapat biya bonyat satu. Baru kita masukkan. Eh, ini ada tempat air. Masukkan saja tidak apa-apa. Masukkan saja. Oke, kita masukkan ke dalam. Pasang. Oke, teman baik sahabat pedalaman. Ini adalah kita dapat biya paku. Nah, dia hidup di sini, di pohon. ini juga kita makan. Kalau dapat berapa? Tiga. Tiga, coba satu. Dua. Tiga. Ini yang paling kecil. Yang paling besar mana? Ih, pintar. Ayo. Ayo lagi lanjut. Apri kejar. Hai. Eni. Manbaik sahabat pedalaman. Eni. Akhirnya pencarian. Tapi di mana? Kerang kita selesai. Dari ujung sana sampai ujung sini. Dan itu sudah laut pantai. Dan lihat hasilnya. Ini yang kita dapat. Selama kurang lebih dua jam. Ini dia. Kita ada dapat biya bonyat. Biya bonyat itu yang seperti ini. Oh, ini yang saya dapatkan itu. Nah, ini biya bonyat. Baru ada dapat ke tiping juga. Atau di sini. Eh, atau kita sering bilangnya ke piting. Ah, tidak apa-apa. Kok mau makan juga tuh? Selain. Nah, itu ada ke tiping. Saya takut masukkan nanti. Oh, ini. Oh, ini. Oh, ini. Ini dia. Tunggu sebentar. Mantap. Oke. Ketiping alami yang tidak dibunuh dayakan. Perlahan namun pasti, pendekatan ini membuahkan hasil yang baik. Anak-anak yang tadinya harus dipukul dulu, sekarang mulai bisa mengerti dan menurut tanpa dipukul. Anak-anak yang tadinya harus dijemput-jemput untuk ke sekolah, sekarang malah meminta untuk diberikan PR. Anak-anak yang tadinya menulis dengan asal-asalan, sekarang sudah mulai bisa menulis dengan rapi. Bahkan bisa merapikan buku dan pensil dengan baik. Selama lebih dari setahun, hidup sederhana di kampung Yeretuar yang berada di pedalaman Papua ini membuatnya menyadari bahwa uang bukanlah segalanya. Ira memahami bahwa di tengah keterbatasan hidup yang dialami, dia merasa hidupnya bahagia dan sungguh berarti bagi orang lain. Laban Rian Marani yang biasa disapa Rian, salah satu anak didik di FLC Yeretuar yang duduk di bangku kelas 6 SD. Menjadi anak laki-laki bungsu dari dua bersaudara, membuatnya sangat mengagumi mamanya yang membesarkan kedua anak sendiri. Ayahnya pergi meninggalkan Rian sejak Rian kecil. Sebelum FLC didirikan, Rian belum bisa membaca, bahkan sudah duduk di bangku kelas 5 SD. Hal ini disebabkan karena Rian dibiarkan naik kelas tanpa diuji terlebih dahulu oleh tenaga pengajar sebelumnya. Hal ini membuat dia tidak tahu kenapa ia harus bisa membaca. Karena banyak orang tua di kampungnya yang tidak bisa membaca, tapi bisa hidup menua tanpa masalah. Ia baru memahami, guna belajar dan membaca saat kakaknya masuk tentara. Wajah mamanya yang terharu bahagia membuatnya sadar, belajar sangatlah penting untuk bekal masa depan, agar dapat membuat mamanya bangga. Dan semua itu dimulai dari bisa membaca. Kini setelah mengikuti bimbingan belajar yang diberikan oleh guru-guru Yaya Sentangan Pengharapan, Rian mulai lancar dalam membaca. Rian memiliki cita-cita kelak untuk menjadi seorang kepala dinas pemerintahan agar dapat memajukan daerahnya, terkhususnya membuat mamanya tersenyum dengan suka cita saat melihat kelak ia dapat menggapai cita-citanya. Perubahan yang terjadi pada Rian adalah wujud nyata bahwa guru adalah pilar dan harapan di garda terdepan dalam membangun dunia pendidikan yang lebih baik di Indonesia. Dan Ibu Heni Christianus melakukan pindakan nyata dengan mengirimkan pilar-pilar tersebut ke pedalaman, agar sebuah daerah di pedalaman dapat kokoh tegak berdiri di atas kakinya sendiri. Hanya pendidikan yang bisa menyelamatkan. Masa depan tanpa pendidikan tidak mungkin bisa bertahan. Terima kasih Anda telah menonton tayangan Life Changing Journey Mencari Yang Terlupakan Sampai Selesai. Setulus hati mengucapkan terima kasih atas dukungan Anda bagi pelayanan Yayasan Tangan Pengharapan. Bagi Anda yang ingin berkontribusi dalam menolong 5.000 anak dalam pemberian makanan bergisi dan pendidikan cuma-cuma di seluruh Indonesia, Anda dapat menyalurkan bantuan Anda ke nomor rekening yang tersedia di layar kaca Anda. Mari berantas kemiskinan di seluruh Indonesia dengan terus menyatakan kasih kita lewat tindakan yang nyata.